Pembuatan crossing di kawasan komplek Ikip Jalan Pendidikan Raya Jakarta Timur resmi diberlakukan mulai hari ini, Kamis 29 September, sehingga berdampak kepada akses jalan yang hanya berlaku pada satu jalur. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Ben Hart L. Taubing mengungkapkan pengerjaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SBA ini berlaku untuk jalan pendidikan dari dua sisi, yakni sisi selatan maupun utara. Sehingga akses menuju ke jalan raya pendidikan dialihkan. Berikut adalah rute pengalihan jalur tersebut. Yang pertama, bagi kendaraan dari jalan Taman Malaka Selatan yang akan menuju jalan swadaya raya, kantor Kecamatan Durensawit dan Kampung Melayu dialihkan melewati jalan Raden Inten II sampai dengan jalan Kolonel Sugiono. Yang kedua, kendaraan dari jalan swadaya raya dari arah kantor Kecamatan Durensawit dan jalan Kolonel Sugiono dari arah Kampung Melayu tetap dapat melintas di jalan pendidikan raya, jalan Taman Malaka Selatan. Sebab, jalan Raden Inten II diberlakukan sistem satu arah dari barat ke arah timur. Selain itu, asisten perekonomian pembangunan dan lingkungan hidup Jakarta Timur, Kusmanto, mengungkapkan tujuan diperlakukan crossing ini diharapkan dapat berkaca dari proyek serupa di jalan lainnya untuk mengatasi genangan air yang kerap kali terjadi. Pak, boleh dijelaskan agenda terkait hari ini penutupan jalan terkait agenda apa, Pak? Sehubungan dengan pekerjaan galian oleh SDA Jakarta Timur. Oke. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk saluran open cup, saluran air. Seluran air. Oke. Pak, untuk itu nantinya akan dibuka kembali rencana kapan, Pak? Penutupan sudah dilaksanakan dan ada pengaturan lelintas mulai hari ini. Nah, untuk pengaturan lelintasnya, yaitu dari arah jalan Raden Inten maupun dari Raya Malaka tidak boleh melalui jalan pendidikan raya. Jadi, hanya ada satu arah jalan pendidikan raya dari arah barat menuju timur. Bagi kendaraan lelintas dari arah Raden Inten sisi selatan yang mau menuju pendidikan, itu dialihkan melalui BKT atau melalui Kolonis Sigiono. Oke. Berarti untuk saat ini hanya satu jalur saja, Pak, ya? Satu jalur saja yang diperlukan selama 24 jam dari arah barat ke timur. Oke. Baik, Pak. Nah, harapannya, Pak, dari pererapan ini apa, Pak? Kalau dari disub sendiri, Pak? Harapannya agar masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu lelintas atau petunjuk di lapangan yang sudah dilengkapi oleh penyedia dalam hal ini, Sudin Tata Air maupun dari penempatan petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Jangan lupa subscribe ya!